Di saat masyarakat harus bersusah payah berburu tiket mudik, fasilitas istrimewa justru diterima PNS di sejumlah daerah. Mereka diperbolehkan pulang kampung menggunakan mobil dinas yang dibeli oleh uang rakyat. KPK mengatakan penggunaan tindaraan dinas untuk mudik termasuk korupsi. Bagi sebagian besar masyarakat, mudik dan berdesak-desakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan karena tingginya jumlah pemudik yang menggunakan transportasi umum. Tetapi bagi PNS di sejumlah daerah, mereka bisa mudik dengan nyaman. Di Depok, Jawa Barat, wali kota mengeluarkan surat keputusan yang mempersilahkan kendaraan yang dibeli dengan uang rakyat tersebut dipakai untuk mengantarkan PNS ke kampung halamannya. Selama cuti lebaran, tidak boleh diberikan kepada orang lain, untuk mobil dinas, kepada kasihnya, kepada staffnya, tapi boleh digunakan untuk penggunanya, seperti camaatnya. Kebijakan yang sama juga diambil pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Selain mendapatkan gaji ke-13, PNS juga diperbolehkan memakai kendaraan dinas. Di Jakarta, KPK berpendapat penggunaan mobil dinas untuk mudik termasuk penyalahgunaan kekuasaan karena kendaraan dinas seharusnya untuk melayani kepentingan rakyat, sedangkan mudik adalah keperluan pribadi. Tim Liputan RCTI melaporkan dari Depok, Jawa Barat, dan Jombang, Jawa Timur.